Intro Kembali lagi di Talkation Talking Education for Action Questioners, di segmen terakhir ini Aku dan Mbak Chania akan seru-seruan di games ini Nah, untuk Questioners di rumah Tolong pantengin terus dan siapkan beberapa alat Yang nantinya akan dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Atau kuis yang akan muncul di monitor Tapi sebelum itu Mbak Chania Nanti hanya diberi waktu 5 detik saja Wow, sangat singkat Sangat singkat Memang ini bertujuan untuk Biar sacet-sacet gitu kata anak-anak jaman sekarang Jadi nanti Mbak Chania cuma diberi waktu 5 detik Untuk menjawab pertanyaan yang ada di monitor Setelah itu Mbak Chania tunjukkan hasil jawabat Mbak Chania ke kamera Oke, begitu? Di sini sudah saya siapkan alatnya Silahkan di terima Terima kasih Sudah siap? Siap Questioners di rumah gimana? Siapin alat tulis Oke Kalau sudah siap Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama Soal yang pertama adalah Perasaan tidak percaya diri Malu Gelisah Sehingga menimbulkan perasaan tidak aman Biasa disebut dengan istilah apa sih itu? 5 detik dari sekarang 3, 2, 1 Sekarang kasih ketahuan ke kamera Insecure Wow Survei membuktikan Wow, benar Oke, benar Benar, masih benar satu Jangan senang Masih banyak yang lain Tidak boleh Langsung ke nomor dua Karena case harus berubah Pasti juga semangat Berapi-api dalam menjawab Kuis-kuis ini Benar Yang kedua Kegiatan memaksa seseorang Untuk stay positive Tapi Sebenarnya tidak membantu Itu istilah apa ya? 5 detik dari sekarang Oke Ini lagi sering banget nih Dan Jawaban yang banyak jani ya Toxic positivity Survei membuktikan Benar lagi Oke, benar dua Mbak Carja lumayan Hebat ya Dalam menjawab soal-soal Tapi Yang ini Saya jamin Akan lebih susah Silahkan Selanjutnya Nah loh Soalnya loh Nah ini ikannya kenapa ya? Nah disini Ada gambar Ikan Dua Ikan Nemo Lebih tepatnya Kalau Kesana juga tahu Pasti tahu dong Kartun legendaris Nah disini Apakah Mbak Saninya butuh clue Saya hanya mau konfirmasi Kayaknya butuh deh Waduh Ini Nemo yang kenapa ya kira-kira Oke disini Klu pertama Berhubungan dengan perasaan Terhadap suatu hal Atau seseorang Butuh lagi Oke yang Sudah itu aja Kayaknya cukup Cukup Waduh Ini saya mau kasih lagi Wadal Perasaan Kayaknya kebayang deh Kok langsung cepet banget Kayaknya Aduh saya malas Langsung kejawab Oke kalau sudah siap Silahkan dijawab 5 detik dari Sekarang Perasaan Kasas di rumah Tiga Oke Satu Dan jawabannya adalah Emosi Waduh Jangan senang dulu Jangan senang dulu Survei mempertikan Wow Benar Wow Mbak Bisa dijelaskan Kenapa Mbak Chania Bisa menyebut emosi Soalnya Tadi kayaknya Mas Dava sebutin Nama ikannya Nemo Kita tahu Nemo Terus juga tadi Ada clue-cluenya Perasaan Mungkin Nemo Apa ya Perasaan Mungkin Nemo Wah Imajinasi Bacanya ini memang Waduh Waduh Ini Kok udah semua Jangan 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 Senang terlalu cepat Oke Berikutnya Ada apa Wah Tuh kan Ini Susah Yang pertama Ada gambar Ada gambar apa Itu Tau Salah Kalau di tempatku Sebutannya B B Berikutnya ada gambar Pola Klu yang pertama Butuh clue Kayaknya gak usah Gak usah Bener tiga Masa butuh clue guys Boleh banget Cluenya apa Aduh Kok butuh clue ya Kayaknya Oke Untuk Cashnerus dirumah Kiranya butuh clue juga gak Oke Cashnerus dirumah Kalau butuh clue Dan mbak Kana juga Clue yang pertama adalah Kepribadian ganda Mau lagi Cluenya Udah kayaknya cukup Wow Kita coba ya 5 detik dari sekarang Loh kok gak yakin ya Tep Sudah selesai Sudah dijawab mbak Silahkan ditunjukkan ke kamera Bener gak sih Wow Bipolar Survei membuktikan Pola terus R Oke Silahkan mbak Dijabarkan Gimana Kalau bisa tahu Bipolar Soalnya itu kan B ya Terus ini ada pola, ada R-nya. Kayaknya ini lebih gampang dari tadi. Kayaknya dari tadi yang saya sebutkan semuanya berisi clue ya. Ini malah tidak menyulitkan, malah menggampangkan. Padahal tadi aku bilangnya itu tahun ya. Padahal sebutannya biar ya. Terima kasih untuk clue-cluenya. Oke, apakah masih ada soal lagi? Kita lihat. Siap-siap aja. Oh, sudah habis. Soalnya sudah habis. Sayang banget. Tapi Mbak Chania bener empat loh ternyata. Mbak Chania boleh tepuk tangan Mbak Chania. Aduh. Imajinasinya itu. Kok bisa? Aku yakin Chania juga nggak bakal expect kalau jawabannya itu. Bener nggak? Bener pasti. Karena ini tuh udah dibuat. Jadi Mbak, soal ini udah dirankan dari zaman Majapahit. Lama banget ya. Ya dong, lebih lama nggak gitu. Nah, berhubung soalnya sudah habis. Sangat disayangkan sekali Mbak, kita padahal lagi seru-serunya. Tapi malah ya terbatas ya. Soalnya. Tapi terima kasih Mbak Chania sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Talkcation. Dan berbagi untuk cashners di rumah. Terima kasih banyak atas insight yang sudah diberikan juga. Tapi sebelum itu mungkin Mbak Chania sebelum kita tutup, Mbak Chania ada pesan-pesan buat cashners di rumah. Silahkan. Baik. Untuk cashners di rumah, kan kita sekarang tahu ya. Banyak banget kata-kata it's okay to be not okay. Tapi yang perlu kita pahami, it's okay to be not okay. Itu nggak apa-apa for a while. Jadi bolehnya buat sementara. Kalau kalian ngerasa nggak baik-baik aja dalam waktu satu hari, dua hari mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngerasa itu terjadi sering gitu, Cashners kalian harus banget untuk cari pertolongan ke psikolog, ataupun psikiater, atau boleh juga ke konselor. Oke begitu dari Mbak Chania. Dari saya terakhir untuk cashners di rumah. Kalau sekiranya merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan perasaan, emosi dari cashners di rumah. Sekiranya agak lebih langsung menanyakan kepada yang ahli gitu. Karena kita harus aware terhadap mental health kita gitu ya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung program acara ini. Yang pertama ada Rembu Kopi, iFrame, Amigo Studio, dan Raden AT. Terima kasih cashners. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang seru, narasumber yang asik, dan pastinya narasumber yang kompeten di bidang tersebut. Jadi sampai jumpa di lain episode. Tentunya hanya di TalkAction. Talking Education for Action! When the When the Sub indo by broth3rmax